Bross Margin, LTC Yo dong, gue beli duduk sini Gue siapa? Gue 30-an Ngapain lu disini? Ya gue mau say high aja mau catching apa sama lu Lu kayak ga ada kerjaannya, jangan ngomong gue deh Gue lagi trading, abis ini gue juga masih ada campaign Abis itu gue harus bikin Youtube video Banyak kerjaan gue, sana-sana Ah, gue lupa, lu kan ambisius Sorry, gue bukan ambisius Tapi gue tuh idealis Ada bedanya Sorry, sorry, gue udah lama aja ga denger kata idealis Oke, apa yang lu pengen ngomong? Cepetan, waktu gue ga banyak Abis ini gue beneran harus bikin Youtube, Tiktok, Twitter, Instagram, Clubhouse Semuanya gue harus bikin Oke, apa kabar karir lu? Karir gue lancar, sekarang gue udah pengen bikin bisnis keduanya gue Lu ga berasa itu kebanyakan ya? Karena namanya bisnis itu kan butuh ketelitian Kalau misalkan makin banyak yang lu pegang, nanti malah ga ada yang pegang lagi Lu gila lah, gimana caranya bisa gue gagal? Hah? Gimana caranya? Gue tuh bahkan udah baca buku yang namanya High Outfit Management Gue tau caranya bikin cuan Ga mungkin gue gagal Sorry, sorry, gue lupa Lu kan tau segalanya Ya, kagak gitu juga Tapi lu tau ga? Gue tuh ngerti fundamental bisnis Dari top line revenue ke COGS Lu tau ga COGS? Ga tau kan? Ada yang namanya gross margin Ada yang namanya bottom line Itu semua tuh gue ngerti Ada yang namanya sunk cost Lu ngerti ga? Jurusan lu apa? Hah? Aduh Gue pasti ngerti lah ya Tenang aja 20an Ada yang namanya tau dan mengerti Lu butuh pengalaman untuk bikin gap Itu makin lama makin tipis Oke, gue mulai kesel nih Gue di Instagram itu followersnya udah 100 ribu Setiap kali gue nge-post Orang tuh nge-likes tuh apanya 20 ribuan Orang tuh peduli sama apa yang gue ngomong Orang tuh ga peduli sama lu Oke? Kalo gue ngomong tuh Orang tuh peduli Orang tuh selalu menguji gue Guus lu tuh hebat banget Lu tuh pebisnis handal Lu siapa? Lu wajar buat lu nyari validasi dari orang luar Maksudnya? Karena lu ga bisa validasiin diri lu sendiri Akhirnya lu mencari orang luar untuk memvalidasikan diri lu Lu mau berantem ya? Jaga buat lu Lu sih lu malah emosian Kalo ada opini yang tidak sesuai dengan narasinya lu Lu berasa lu harus bergejolak Lu harus marah Diamlah, gue mau kerja lagi aja Tenang, gue ga ada maksud buat ngajarin lu Gue mau ngobrol aja sama lu Gue mau coba ulang ya Bisnis berikutnya ini lu kerja sendiri atau lu cari partner? Sama partner gue Kalo gue boleh kasih saran Kalo lu cari partner yang itu temennya lu Hati-hati Karena beda lu Good friend sama good partner itu dua hal yang berbeda Persetan dengan itu semua Yang penting tuh passion Passion tuh nomor satu Hahahaha Kok lu ketawa sama passion? Ehhh, passion udah Hahahaha Dude, definisi passion lu tuh akan berubah 90 kali di masa 20an lu Percaya sama gue? Gak mungkin, gue ga percaya Passion, passion Oke, asumsi gue percaya lu jangan ketawa doang dong Kasih gue solusi Menurut gue lu harus bikin fan diagram passionnya lu Abis itu fan diagram realistisnya Nah, lu coba deh ketemuin Karena kalo misalnya lu terlalu ngedewain Lu punya passion Gue takut lu gagal Oke, ini kagak make sense Gue tuh yakin banget Gue bahkan udah nonton YouTube video Video saya Steve Jobs Lu bilang tuh gue harus kejar passion Dan kalo misalnya gue kejar passion tuh Gue ga mungkin gagal Lu liat aja Aku gua udah ratusan juta Gua trading Perhari dapet 40% Dari porto gua naik Lu pikir gimana caranya mungkin gua gagal Satu You're not the center of the universe Dunia tuh ga peduli sama outfit lu tuh berapa juta Dua Porto lu naik itu bukan berarti Kepintaran lu juga naik Tiga Hati-hati sama yang naiknya cepet Nanti turunnya juga bisa cepet Lu jangan sembarang ngomong Jangan terlalu diambil hati Gua tau lu masih labil Lu bentar lagi juga bakal masuk kok namanya quarter life crisis Gua kasih tau ya quarter life crisis itu cuma buat yang cupuk mentalnya Lu liat mental gua Outfit keratusan juta mungkin mental gua mental cupuk Mungkin ga? Menurut gua lu memakai topeng kuatnya lu Dimana sebenernya lu juga rapuh Dan gua yakin lu orang yang pintar kok Lu juga tau bahwa lu sebenernya tuh maka topeng Tapi lu ga berani ga buka topeng lu Karena lu takut Apa yang lu takutin itu? Kejadian Dan kalo misalnya kejadian Lu kagak berani ngehadapin itu semua Oke cukup Poin lu apa? Lu mau kasih tau gua bahwa gua bakal menghaburkan waktu gua di 20an ini Poin lu itu Ga ada isiasi ya kesalahan-kesalahan lu ini akan jadi pembelajarannya lu Dimana nanti lu bakal tuai di kedepannya Ya i Itu gua juga tau Oke stop it Gua mau balik kerja Oke dengan hormat gua meminta maaf gua sudah mengganggu hari itu Gua kasih lu satu saran terakhir Apa tuh? Sampai jumpa yet Sekali si ya ben